Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat aquarium Tentunya tadi kita sudah cari-cari alat-alat apa atau bahan apa yang kita gunakan nantinya Untuk membuat aquarium dari barang-barang bekas Nah yang pertama ini adalah milo, apa namanya botol milo ya sudah Kita buat seperti ini Ya milo, dipotong pinggirnya Gak milo sih, yang penting botol kaleng yang bisa dipotong atau tipis ya Kalengnya gak terlalu tebel seperti ini Lem milo, kaleng Pepsi dan lain-lain Seperti ini Ya Buat seperti ini, ini ada penyangganya Ya Nah penyangga untuk agar tidak lupas nantinya Lem Lem cina ya Lem cina Lalu ini Double tape gunting Terus Terus Untuk Untuk lombaran apa kacanya Sebenarnya kita bisa pakai Akrilik tapi Kita coba pakai barang bekas yang lainnya Akrilik kan tidak barang bekas ya Ini adalah standing pot Bekas bungkus ya Terang lebih ya bisa ini, ini tidak terlalu kecil Seperti ini nanti Nah Bisa dibuat untuk Kacanya Ya Kacanya itu sendiri Ini bisa dibuat dua Dua Oke Seperti ini lah nanti ya Seperti ini Dan Aksesoris yang lain nanti ada batu-batunya Dan tidak lupa adalah ikan Ikan itu sendiri ya Oke Lanjut Barang kan sudah siap Jadi kita siapkan juga Ini kurang Untuk kalengnya ini Ini kurang tegak Maka kita tegakkan dulu Dengan lemnya Dengan lemnya Dengan lem cina ini dulu Apa biasa Ada yang Menamainya adalah lem Antiko ya Lem cina Sekarang 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 Buat Mencari kuntingnya Khusus dulu Sekarang Oke Kembali lagi yang paus ya Nah Ini lah tanpa ikiting Kita Buka dulu Berapa ini 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 Lem cina ini Apa namanya Udah Sekali Kering Jadi Kalian Hindari itu Dengan Memasukkan Lem cina ini Kalau sudah lebih dari Satu jam Atau satu hari Masukkan ke Kemari es Ya Ini Kaleng Lem dulu Sekarang Sebabu Sekarang Video hai 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 saya akan jangan terkembala tangan sangat kering sekali bisa menggunakan sarung tangan kita segitu dan tidak lengkap pakai sarung tangan hai 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 selamat menikmati 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 potong selamat menikmati 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 hai 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 ada yang berubah hai 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 masih ada yang berubah kita lapar lagi ya kita lapisi lagi hai 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 kita lapisi lagi sampai tidak temukan obat talim lagi yang spesial ini yang sekelilingnya terkari ada yang menangkut ada yang menangkut ada yang menangkut kita keringkan dulu kita cek, kita keringkan kita cek, kita lanjut, ternyata tadi kita lebih bocor ya, sebelah sini nanti kita lem lagi dengan melapisi dengan bubble tape lagi dulu bubble tape ini harganya Rp 7.000 Rp 7.000 Rp 7.000 tergantung kota ya kota nya dimana ini lemnya keras tapi tidak tembus air ini lemnya yang dari Cina lihat-lihat kita tunggu sampai kering dulu kita skip dulu baru nanti kita kasih ikan oke, sudah saya beli kemasan seperti ini beli aksesoris kita lihat menarik nantinya ini kita kasih air dan ikan sudah kita masukkan seperti ini yang diperlukan ya ya masih sebelah mana ini sebelah sini sebelah sini kalau ada yang bocor ya 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 kalau tidak mau tekan kering kita pilih kering dulu ya ya sudah jadi ya Jangan lupa like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh